Kamar dagang dan industri Kadin DKI Jakarta bersama Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya menggelar pasar murah di Kodam Jaya, Jakarta. Pasar murah ini digelar untuk membantu pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan Jelang Idofitri 1445 Hijriah. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan Kadin DKI Jakarta saat ini tengah berupaya membantu pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan terutama Jelang Idofitri 1445 Hijriah. Salah satu upayanya yaitu menggelar pasar murah yang bekerjasama dengan Kodam Jaya. Ketua Umum Kadin DKI Diana Dewi mengatakan ketahanan pangan menjadi hal yang mutlak agar masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh barang-barang kebutuhan pokok terlebih Jelang Idofitri 2024 ini. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi usai melakukan kick-off pasar murah di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di halaman Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur. Menyebar sembah pemurah berharap bahwa harga-harga pada saat Hari Raya Idofitri tidak akan terlalu melonjak tinggi, tetapi harus dalam koridor masih rasional. Itu harapan dari kami. Jadi pada hari ini adalah kick-off-nya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini biasanya hargan melambung tinggi. Ini bisa kalau saya istilahnya digandulin. Sehingga tidak melambung tinggi, tetapi tetap rasional. Pangdam Jaya MyGen TNT Muhammad Hassan menyambut baik gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kadin DKI. Pangdam Jaya menilai pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu untuk dapat merayakan Idofitri dengan baik. Ini sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Pakatan Darat untuk kita menyelenggarakan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk membuat masyarakat bisa menikmati Hari Raya Idofitri dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita jabarkan dalam bentuk pasar murah dan pembagian semoga murah, serta bazar dan pasar murah di DKI Jakarta ini. Dengan digelarnya pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau. Kadin DKI Jakarta juga meminta masyarakat tidak perlu takut akan kelangkaan kebutuhan pokok hingga harus melakukan panic buying.